Halo, balik lagi di Youtube channel aku Rumah Kicik Hari ini aku mau review barang-barang kebersihan dari Shopee Yang bakal bikin kalian lebih mudah untuk membersihkan rumah Yuk kita mulai aja Alat kebersihan pertama yang aku unboxing adalah robot vakum otomatis dari Jalan Gaber Tipe yang aku beli adalah tipe IS28A Tipe ini adalah tipe yang paling baru dari Jalan Gaber Untuk tipe yang ini memiliki lebih banyak fungsi dari tipe-tipe sebelumnya Seperti ada humidifiernya Dan lampu UV untuk mensterilisasi lantai yang sudah di vakum Wah aku udah gak sabar banget pengen cepet-cepet nyobain dan tau gimana hasilnya Untuk harga robot vakum ini sendiri tidak sampai 300 ribuan loh Jadi aku tidak terlalu berharap banyak pada vakum ini Karena dilihat dari harganya pasti tidak sebanding dengan harga yang jutaan Untuk ukurannya sendiri Vakum ini berdiameter 28 x 28 x 6 cm Nah ini adalah bagian dari vakum yang akan kita pasang Terdiri dari 2 serat sapu Satu sikat pembersih Satu sikat pembersih Kabel untuk mencharger Dan satu kain untuk mengepel Yang terbuat dari bahan microfiber Dan yang terakhir botol untuk mengisi air ke dalam humidifier Didesain dengan warna putih dan bergaya minimalis Jadi terlihat lebih bagus Tidak terlihat seperti robot vakum yang harganya di bawah 500 ribuan Ini adalah tempat penyimpanan debu yang sudah disedot oleh vakum ini Sangat mudah untuk dilepas pasangnya Bagian ini untuk memasang serat sapunya Ada di sebelah kanan dan kiri Dan sekarang kita coba pasang yuk Dan satu lagi Vakum ini menggunakan sistem rotasi pada serat sapunya Untuk memasukkan sampah-sampah atau kotoran Dalam lubang sedotnya Sekarang kita coba pasang kain pelnya yang berbahan microfiber Karena berbahan dasar microfiber Pasti debu-debu akan lebih mudah untuk menempel di kainnya Terdapat dua roda di bagian kiri dan kanan Dan satu roda di tengah Untuk memudahkan robot vakum ini berputar Sekarang waktunya kita coba nyalakan Wah ternyata putarannya lumayan kencang juga ya Aku pikir berputarnya tidak akan sempurna karena ada kain pel yang mengganjel Sekarang langsung aku coba dan dia langsung membersihkan kolong-kolong sofa Padahal ini sulit sekali loh dijangkau Tapi ternyata dia bisa masuk ke sela-sela ini dan jadi lebih bersih kolong sofa di rumahku Nah sekarang kita coba untuk di lantai Oh iya Mesin robot vakum ini mengeluarkan suara 55dB Menurut aku ini gak terlalu berisiko untuk ukuran robot vakum yang harganya di bawah 500 ribuan Dan dia cukup pintar loh Jika membentur sesuatu dia akan berlawanan arah dengan arah sebaliknya Jika membentur sesuatu dia akan berlawanan Wah keren banget dia bisa masuk ke sela-sela meja makan di rumah Wah aku gak expect banget loh Kalau ternyata robot vakum ini bisa lebih pintar dari robot vakum yang harganya tidak jauh berbeda dengan tipe ini Sekarang kita coba untuk memasukkan air ke dalam robot vakum ini Untuk mengetes humidifiernya berfungsi atau tidak Nah untuk memasukkan airnya kita masukkan ke dalam lubang kecil ini menggunakan botol yang sudah tersedia dari kemasan Kita masukkan penuh sesuai isi dari botol ini Lalu kita tutup kembali Oh iya fungsi humidifier ini untuk mengeluarkan air atau mensterilkan ruangan Kalian bisa juga loh isi dengan air disinfektan atau aroma terapi ke dalam robot vakum ini Sehingga ruangan kalian lebih wangi Oh iya Untuk mengaktifkan humidifier ini cukup tekan tombol power sebanyak dua kali Tuh liat kan ternyata dia lebih pintar dari dugaan aku Dia bisa menghisap debu lebih dari yang aku duga Sekarang coba kita lihat hasilnya yuk setelah berhari-hari muter-muter di rumah aku untuk membersihkan lantainya Sekarang kita coba buka yuk Wah kayaknya bakalan kelihatan kotor banget nih Untung ada filternya sehingga debunya gak akan terbang-terbang Tuh kan bener kotor banget Sekarang kita coba bersihkan dengan menggunakan sapu yang sudah terdapat dalam kemasannya Tinggal disapu-sapu gini aja Mudah bukan? Kita bersihkan sampai debu-debu itu tidak menempel lagi di filternya Setelah itu kita bisa langsung membuang ke tempat sampah Nah sekarang kita tutup lagi dan kita masukin lagi deh Gampang banget kan buat bersihinnya Gak butuh waktu yang lama Dan praktis banget Sekarang kita masuk ke barang kedua yuk Ini adalah sapu otomatis dari GMBair Aku beli ini harganya cuma Rp99.900 Nanti aku masukin di link bio-nya ya Dikemas dengan rapi Walaupun tidak menggunakan bubble wrap Tapi barang sampai dengan aman Karena bentukannya bisa dirakit Jadi kalian bisa bawa ini untuk traveling juga loh Mirip dengan robot vakum yang pertama Sapu ini menggunakan sistem ratasi Sehingga debu-debunya akan masuk ke dalam sikat yang di tengah Terdapat kain pel yang berbahan microfiber juga loh Sehingga debu-debu lebih mudah untuk menempel di kain lap ini Dan bisa dilepas pasang juga untuk dicuci Ukurannya juga lumayan besar Dilengkapi dengan roda kecil Di kiri dan di kanan Sehingga sapu ini lebih mudah untuk digerakkan Gagang sapu ini juga fleksibel banget loh Bisa kita arahkan ke kiri dan ke kanan Ke depan dan ke belakang Sehingga lebih memudahkan untuk menyapu bagian kolong-kolong lantai Sekarang kita coba sambungin gagang-gagangnya yuk Terima kasih telah menonton! Ini untuk spesifikasi lengkap dari sapu merk Gember Sikat bulunya juga dapat dilepas pasang loh Sekarang kita coba pakai bubuk kopi yuk Aku sengaja taburin bubuk kopi untuk ngetes Bener gak sih bisa ngangkat kotoran ya? Dan wow! Dan bener dong langsung masuk ke dalam sapunya Karena kayak masih gak percaya gitu Aku taburin lagi bubuk kopinya Dan Wah ternyata ini bener-bener bisa ngangkat kotorannya loh Tapi sapu ini lebih baik digunakan satu arah ya Jangan dibolak-balik arahnya Karena nanti kotorannya akan keluar lagi Oh iya Alat ini juga memiliki kekurangan Jika membentur sesuatu Kotorannya akan keluar lagi Tapi ini berlaku untuk kotoran yang Berdebu-debu halus gitu loh Kalau untuk partikel yang lebih besar Dia tidak akan keluar lagi Sekarang kita coba masukin ke dalam kolong Karena gagangnya yang tadi mudah dibengkok-bengkokkan Jadi dia gampang banget masuk ke kolongnya Nah liat deh Ini tadi kotoran yang udah kita berisihin Pake sapu ini Nempel semua Dan masuk ke dalam tempat penyimpanan debunya Nah ini juga yang aku suka Jadi kalau kita nyapu Gak perlu ambil pengki lagi Dia langsung ada tempat penyimpanan debunya gini Tinggal kita buka Terus kita buang deh ke tempat sampah Terus kainnya bisa langsung kita cuci Dan debu-debunya langsung keangkat gitu Langsung bersih lagi Lagi tinggal bilas-bilas Gak perlu pake sabun juga gak apa-apa Sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya ya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye